Pemerintah kembali merilis data terbaru penambahan kasus positif COVID-19 di Indonesia. Pada Jumat 1 Juli hari ini, jumlah kasus positif bertambah 2.049 orang. Dengan begitu, total kasus COVID-19 di tanah air mencapai 6.090.509 kasus. Selain laporan penambahan kasus positif, Satgas COVID-19 juga mencatat jumlah pasien yang sembuh. Hari ini sebanyak 1.921 pasien dinyatakan sembuh dari COVID-19. Sehingga total pasien yang sembuh sejak awal pandemi berjumlah 5.916.854 orang. Meski begitu, pemerintah juga masih mencatat adanya pasien COVID-19 yang meninggal dunia. Hari ini ada 3 pasien yang meninggal dunia akibat COVID-19. Dengan begitu, total kematian pasien sejak awal pandemi menjadi 156.740 orang. Terkait penambahan kasus positif, angka yang dilaporkan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. DKI Jakarta masih menyumbang angka positif terbanyak, yaitu 1.100 kasus. Di susul Jawa Barat, 430 kasus dan Banten, 241 kasus. Saat ini jumlah kasus aktif di Indonesia kembali tinggi, yakni 16.915 kasus. Pemerintah mencatat kasus COVID-19 di Indonesia mengalami peningkatan selama beberapa pekan terakhir. Rata-rata jumlah penambahan saat ini di atas angka 1.000 hingga 2.000 kasus per hari. Untuk itu, masyarakat kembali diingatkan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Terlebih ada laporan masuknya COVID-19 varian baru Omicron BA.4 dan BA.5 di Indonesia. Masyarakat juga diimbau untuk melengkapi dosis vaksinasi agar Indonesia segera berstatus endemi. Jangan lupa untuk melengkapi dosis vaksinasi agar Indonesia segera berikutnya. Jangan lupa untuk melengkapi dosis vaksinasi agar Indonesia segera berikutnya. Demikian Breaking News kali ini. Nantikan perkembangan informasi terbaru lainnya hanya di Tribu News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!